Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi'il ummihi wa'ala alihi wa sahabihi ajma'in. Saya mendengar suatu kisah yang disampaikan oleh seseorang kepada saya. Namanya juga suatu kisah, boleh percaya, boleh enggak. Tapi hikmah itu adalah barang yang hilang buat kaum muslimin. Apabila ketemu hikmah dari mana aja, ambil. Karena itu hikmah barang yang hilang. Begitulah diajarkan sama guru-guru kita. Satu hari ada suatu malaikat yang menangis. Malaikat itu kedudukannya mulia dia. Dia pemimpinnya malaikat juga di dalam kelompoknya. Dia duduk suatu singgah sana, tapi suatu saat dia menangis. Dan dia diungsikan sama Allah, diasingkan tempatnya di suatu gunung. Di suatu tempat yang tadinya di singgah sana, tapi dia diusikan, dipindahkan oleh Allah ke suatu gunung. Ke suatu tempat. Dia di situ menangisi sayapnya yang patah. Lalu dia melapor kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan penghulunya para malaikat. Lalu malaikat Jibril bertanya, emang kenapa sayapmu jadi patah begitu? Lalu malaikat itu bercerita. Dulu ketika datang Muhammad Rasulullah SAW pada malam Mi'raj. Pada malam Isra Mi'raj. Pada malam Mi'raj. Beliau lewat. Tapi saya tidak menghormat kepadanya. Berdiri untuk memuliakan beliau. Saya tidak berdiri untuk memuliakan beliau. Mungkin juga berselawat kepada beliau. Itulah yang saya baca. Sehingga Allah membuat sayap saya menjadi patah. Karena kekasih Allah yang lewat. Saya tidak memberikan ikhtiroman kepada beliau. Lalu sayap saya menjadi patah. Saya jadi khawatir. Saya pribadi khawatir. Kenapa sayap-sayap rejeki kita patah saat ini. Sayap-sayap keberkahan kita patah saat ini. Sayap-sayap kemuliaan kita gampang banget direcehin sama orang jadi patah. Waktu itu malaikat Jibril setelah mendengar melapor kepada Allah. Ya Allah, malaikat Jibril berdoa dan berbicara dan menyampaikan kepada Allah. Berkalam ke doa tentang masalah malaikat ini. Allah bilang, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril. Supaya malaikat itu disuruh untuk membaca solawat kepada Rasulullah. Bacalah solawat kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Lalu malaikat itu membaca solawat. Entah berapa tidak disebutkan jumlahnya. Allah kembali menyambungkan, membaikkan, membuat sayapnya itu tidak patah lagi. Menjadi baik lagi sayapnya tidak patah. Kalau sekarang sayap-sayap rejeki kita patah. Sayap-sayap keberkahan kita patah. Sayap-sayap karir kita patah. Mungkin kita selalu mengabaikan solawat yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita mengabaikan bacaan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah. Bacaan solawat yang diajarkan oleh, yang diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh guru-guru kita. Sehingga bahkan kita menentang, melecehkan solawat. Sehingga sayap-sayap rejeki kita patah. Sayap-sayap keberkahan kita patah. Sayap-sayap rahmah kita patah. Sehingga rejeki kita menjadi sumbat. Sehingga keberkahan kita menjadi berkurang. Bahkan hilang. Sehingga kita gampang sekali dilecehkan oleh orang-orang lain. Gampang sekali dihina. Gampang sekali. Marwah kita direndahkan oleh orang lain. Karena apa? Karena sayap-sayap kita sudah patah. Seperti malaikat itu juga. Itu yang saya renungi. Itu yang saya khawatir. Makanya ketika mendengar orang membaca solawat kepada Rasulullah. Langsung kita sambung. Allahumma salli wa sallim wa barik ali. Mudah-mudahan keberkahan selalu. Sayap-sayap keberkahan kita menjadi mengembang. Sehingga kita bisa termasuk dalam golongan umat Rasulullah salli wa sallam. Dan mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi malaikat yang sayapnya patah. Kalau malaikat sayapnya patah. Mungkin Rasulullah tidak lewat lagi di depan kita sekarang. Mungkin Rasulullah tidak lewat lagi di depan rumah kita. Tapi keberkahan Rasulullah. Selawat yang dibaca di sekitar kita. Yang ada kita mengabaikan. Yang ada kita melecehkan. Bahkan menghina-hina Rasulullah. Sehingga sayap-sayap kita mudah banget dipatahkan. Barakallahu'alaikum. Mudah-mudahan kita merenungi ini. Mudah-mudahan apabila kita merasa sayap-sayap kita patah. Sayap keberkahan. Sayap rejeki. Sayap kemuliaan. Itu terasa sama kita tidak mengembang lagi. Marilah kita banyak-banyak membaca solawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Assikum wa napsi bidakwa Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.